Pratama Arhan dilepaskan PSIS Semarang ke Tokyo Verde secara gratis. Menariknya nilai pasar Pratama Arhan sejatinya sangat tinggi. Bahkan di Tokyo Verde harga pasaran pemain berusia 20 tahun tersebut membuatnya masuk ke dalam 10 besar pemain termahal di klub tersebut. Sebagai pengingat, klub kasta kedua Liga Jepang, Tokyo Verde, resmi mengumumkan perekrutan pemain asal Indonesia, Pratama Arhan, melalui Medsos Klub pada Rabu 16 Februari 2022. Dia dikontrak selama 2 tahun oleh klub tersebut. Adapun sang pemain ditransfer secara permanen dari PSIS Semarang. Pria asal Belora, Jawa Tengah, itu akan mengenakan nomor punggung 38 di klub tersebut. Kabar ini lantas mengejutkan pecinta sepak bola tanah air. Arhan dijadwalkan berangkat ke Jepang pada Jumat 25 Februari 2022. Ini akan menjadi pengalaman pertamanya berkiprah di kompetisi sepak bola luar negeri. Sang pemain pun diharapkan dapat menampilkan performa terbaik di sana. Menariknya, pemain muda terbaik Piala AFF 2020 itu memiliki nilai pasar yang tidak kalah besar dengan pemain lain di klub tersebut. Bahkan, Arhan ternyata masuk 10 besar pemain termahal milik Tokyo Verde. Dilansir dari situs Transfer Mart, pria berusia 23 tahun itu bisa dikatakan berada di posisi ke-10 dalam daftar pemain dengan nilai pasar terbesar di Tokyo Verde. Hal itu dapat terlihat jelas dalam daftar squad Tokyo Verde pada musim depan di situs tersebut. Sebagai informasi, Pratama Arhan memiliki nilai pasar sebesar 325.000 euro, 5,2 miliar rupiah. Jumlah itu tergolong besar dibandingkan dengan pemain lain di Tokyo Verde. Ada pun pemain termahal di klub tersebut bernama Rihito Yamamoto. Terima kasih telah menonton!